Halo Halo Ya Pak Coba teruskan aja Pak Sudah ya oke Saya pakai earphone coba Itu suaranya udah lebih bagus Oke oke ya baik Ya baik Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Malam ini kita belajar firman Tuhan Dengan tema Membangun mentalitas ilahi Kita akan membaca firman Tuhan Dari 2 Timotius pasal 2 Ayat 1 sampai ayatnya yang ke 7 Oke Saya coba dulu ya Mau share screen sendiri Pak Atau butuh Iya saya coba ini Saya coba Mungkin tidak lengkap tapi Saya coba dengan Sudah ya Kelihatan Pak silahkan Sudah oke Ya baik Jadi tema kita adalah Membangun mentalitas ilahi Kita akan Membaca dari 2 Timotius Pasal Yang kedua Ayat 1 sampai Ayat yang ke 7 Mari kita lihat Firman Tuhan ini Firman Tuhan tertulis demikian Karena itu anakku Jadilah kuat dalam anugerah yang ada Dalam Yesus Kristus Apapun yang telah kamu dengar dari aku di depan banyak saksi Percayakan itu kepada orang-orang yang setia Yang juga mampu mengajar orang lain Ikutlah menderita Sebagai prajurit Yesus Kristus yang baik Tidak ada Prajurit yang menyibukkan dirinya dengan urusan hidup sehari-hari Supaya ia dapat menyenangkan komandannya Demikian juga Seorang olahragawan yang bertanding Ia tidak akan memperoleh makota kemenangan Kecuali ia bertanding Menurut peraturan yang berlaku Seorang petani bekerja keras Sudah selayaknya menjadi orang pertama Yang menerima hasil panennya Pikirkanlah Apa yang aku katakan Karena Tuhan akan memberimu pengertian Demikian firman Tuhan Sudara dikasih Tuhan Ketika kita membaca surat Timotius ini Baik itu di dalam Pasar 1 Timotius dan 2 Timotius Ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus Kepada anak rohaninya Yaitu Timotius Untuk membekali dia di dalam pelayanan Dan memang ketika Timotius masuk di dalam pelayanan Tidak semudah dan segampang yang dia pikirkan Yang dia lihat ketika bersama-sama Dia melayani bersama dengan Rasul Paulus Dan pada waktu dia masih bersama-sama dengan Rasul Paulus Dia selalu berharap Menemukan solusi atau jawaban Dari setiap pergumulan persoalan Yang diterimanya di dalam pelayanan Tetapi ketika dia diutus Untuk masuk ke tempat pelayanan Keladang pelayanan Realitanya dia hadapi sendiri Dalam kenyataan dia Menghadapi pelayanan-pelayanan itu Jemaat yang dilayani Pada waktu itu juga ada Pengajaran-pengajaran sesat yang begitu banyak Dan kemudian Meragukan iman kepada Yesus Kristus Sangat banyak pengajaran yang Mau mengalihkan iman dari Kristus Pada waktu menghadapi sedemikian Rasul Paulus memberikan nasihat Memberikan surat kepada Timotius Dan ternyata Nasihat-nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus ini Bukanlah nasihat yang mudah juga Untuk diikuti Tidak gampang untuk mengikutinya Karena begitu banyak nasihatnya Di dalam surat ini Justru menekankan kepada Ajaran yang Teguran-teguran atau nasihat yang keras Berbeda dengan Yang dibayangkan oleh Timotius Bahwa dia akan mendapatkan pujian Atau juga mendapatkan sanjungan Tapi justru di sini Rasul Paulus mengingatkan Bahwa di dalam ladang pelayanan Ketika kita mau menjadi saksi Kristus Dengan nyata Kita menghadapi justru Begitu banyak penderitaan Agar kita dapat kuat membangun Dalam pelayanan ini Maka kita perlukan sikap mental Sikap mental ilahi Dan itu harus kita bangun Sebagai pengikut Kristus Demikian juga nasihat yang diberikan Rasul Paulus ini Kepada Timotius Kita harus membangun mentalitas Sebagai pengikut Kristus Mentalitas yang kuat Yang tidak tergoyahkan Kalau di ayat 1 Kita jelas membaca Dikatakan Sebab itu Hai anakku Jadilah kuat Menjadi kuat Itu harus mengalami Proses Justru di tengah-tengah Banyaknya penderitaan Atau ujian Sehingga pertanyaan bagi kita Sudara Sebagai pengikut Kristus Murid Kristus Kita pada masa kini 2000 tahun Berbeda dengan waktunya Timotius Tetapi Corak ragam Dan juga tantangan pelayanannya Tetap sama Pertanyaannya sekarang bagi kita adalah Sediakah kita ikut menderita? Karena kalau kita baca Alkitab Dalam 2 Timotius Pasal 2 itu Diberikan tema Panggilan untuk ikut menderita Ini menjadi pertanyaan yang sangat penting bagi kita Sudara Sebagai pengikut Kristus Adakah Kita sedia Untuk ikut menderita? Menderita karena Injil Kristus Menderita karena memberitakan Kristus Bagi banyak orang Bermimpi bahwa kalau itu Tuhan Yesus Masalah semua selesai Mujisat terjadi Lalu Doa apa saja yang diminta Dijawab oleh Tuhan Minta A diberikan A Minta B diberikan B Jadi Begitu mudah Sudara Padahal Kenyataannya menjadi pengikut Kristus Justru banyak terjadi yang sebaliknya Bahkan Penderitaan demi penderitaan di alam Tapi perlu kita lihat Sudara Bahwa penderitaan di dalam Kristus itu Bukan penderitaan seperti orang dunia Ini jauh berbeda Maka Ini menjadi perenukan bagi kita Bagaimana kita dapat mengatasi Penderitaan yang kita hadapi ini Karena kita adalah pengikut Kristus Alkitab ini menjelaskan kepada kita Dalam 2 Timotius Rasul Paulus mengingatkan Juga kepada Sudara dan saya pada masa kini Kita harus tetap kuat Mengapa kita harus kuat Sudara? Karena Sekarang kita Bukan lagi hidup di Bawah hukum Taurat Kita tidak lagi ada di dalam Aturan-aturan yang dibuat Yang diterima oleh umat pilihannya Dari zaman Musa itu Lalu diikuti Haram, halal Ini boleh, ini tidak boleh Tidak lagi Kita sebagai pengikut Kristus Justru sudah ada Di dalam kemerdekaan yang diberikan oleh Kristus Seperti dalam Galatia pasal 5 itu Kita sudah merdeka Tetapi kemerdekaan kita di dalam Kristus Bukan berarti kita Menjadi bebas untuk berbuat dosa Atau menjadi lalai untuk Menghadapi tantangan di depan Justru kita diajar untuk Siap untuk menerita bagi Kristus Nah, karena itu Sudara Ada pelajaran yang penting kita lihat Dari kebenaran firman Tuhan ini bagi kita Di dalam Ayat 1 sampai ayat yang ketujuh ini Jadilah kuat oleh kasih karunia Dalam Yesus Kristus Yang kita perlu Renungkan Sudara Dalam mengikuti Kristus Meskipun kita menderita Kita pasti kuat Kekuatannya dari mana? Bukan dari kita Tapi kekuatan dari roh Allah Siapapun yang mengikut Kristus Apakah dia Kristen dari lahir Atau dia baru saja menjadi pengikut Kristus Baru Kristen Pasti mengalami Penderitaannya masing-masing Kalau dia mau menjadi saksi Kristus Karena itu dikatakan di sini Jadilah kuat oleh kasih karunia Nah, meskipun kita dalam penderitaan Tapi dikatakan kita kuat Kuat oleh karena kasih karunia Allah Karista Kalau dalam bahasa Yunani Itu bisa berarti kasih karunia Bisa juga berarti anugerah Suatu pemberian Yang diberikan oleh Allah Tanpa kita harus membayarnya Di dalam kasih Kristus Jadilah kuat Di dalam kasih karunia Nah, perjuangan kita sekarang Kalaupun Tuhan izinkan kita menderita Karena Kristus Itu adalah perjuangan Karena kita sudah ada Di dalam kasih karunia Kalau kita belum ada Di dalam kasih karunia Kristus Tidak perlu berjuang Tidak ada yang perlu dipertahankan Tidak ada yang perlu dibela Tapi justru firman Tuhan Mengajarkan kepada kita Karena kita ada dalam kasih karunia itu Maka kita harus terus memperjuangkannya ini Karena ini adalah anugerah yang dibayar oleh Darah Kristus yang mati Bukan anugerah murahan Bukan cheap grace Yang kita terima ini di dalam Kristus adalah Anugerah oleh karena Kasih karunia Allah itu dicurahkan bagi kita Jadi betapa dasyatnya saudara Jadilah kuat oleh kasih karunia Dalam Yesus Kristus Dan ini mengajarkan saudara Kita tidak akan bisa kuat Kalau kita Tidak tinggal di dalam Yesus Kristus Tuhan Yesus katakan Akulah pokok anggur yang benar Kamulah ranting-rantingnya Jadi kita dapat kuat ketika kita masih menempel Kita masih melekat kepada Kristus Kalau kita ragu atau kita tidak sedia menderita Maka mulai terlepas Atau kita melepaskan diri Dan ini berbahaya bagi kita Karena kita akan kehilangan kasih karunia itu Ketika kita melepaskan diri Tidak sedia menderita Kita kehilangan kasih karunia Kasih karunianya tidak hilang Tapi kita yang mau mengelak Atau menghindar dari situ Tetapi saudara kita percaya Dengan kebenaran firman Tuhan ini Kita diajarkan supaya kita sedia Ikut menderita bagi Kristus Ada tiga contoh saudara Yang diberikan oleh Rasul Paulus disini Ini di dalam pengajaran dan nasihatnya Juga kepada kita saat ini Kita harus menjadi pengikut Kristus Yang sedia menderita Bukan cari-cari penderitaan Tetapi Karena kita tahu di dalam kasih karunia itu Kita mengalami kekuatan Jadi kita tidak perlu menghindar dari penderitaan Karena Kristus Ada banyak kesaksian yang kita alami Juga teman-teman kita akhir-akhir ini Juga ada yang mengalami Kita tidak usah keluar dari kasih karunia itu Diberikan contoh disini Bagaimana kita bersikap Dalam memiliki mentalitas ilahi Yang pertama itu diberikan contoh Seperti seorang prajurit Kita adalah prajurit Kristus Seorang prajurit yang baik dari Yesus Kristus Jadi ada nilainya Ada kualitasnya yang diinginkan Tuhan Diinginkan Allah kepada kita Bahwa kita menjadi prajurit yang baik Berarti saudara Ada juga prajurit yang tidak baik Tapi kualitas yang diinginkan oleh Tuhan Bagi kita adalah Kita harus menjadi prajurit yang baik Prajurit yang baik dari Yesus Kristus Karena itu saudara Bagaimana caranya Dikatakan di situ Jelas di ayat yang keempat Seorang prajurit berjuang Dia terus berjuang Kalau saudara pernah melihat Teman atau saudara keluarga kita Yang menjadi tentara atau polisi Ketika mereka dipanggil oleh komandannya Dan menerima perintah dari komandan Tidak ada alasan yang lain dan kata-kata yang lain Selain daripada mengatakan siap laksanakan Kita boleh tanya dan boleh lihat Dan ketika 17 Agustus yang lalu dalam upacara Kita juga lihat dari inspektur upacara kepada komandan upacara itu Jawabannya selalu siap laksanakan Itu artinya apa saudara Seorang prajurit yang baik Dia hanya mau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh komandannya Komandan saudara dan saya adalah Kristus Maka mari kita laksanakan Jangan lagi terima perintah dari yang lain saudara Mungkin perintah dari yang lain itu Akan membuat kita terhindar dari penderitaan Tetapi itu jelas akan membuat kita keluar dari kasih karunia Atau kita tidak bisa menikmati lagi kasih karunia itu Menjadi begitu indah dalam hidup kita Tapi kalau kita tetap di dalam Kristus Dan kita menjadi seorang prajurit yang baik Mari kita kerjakan perintah yang diberikan oleh Kristus kepada kita Perintah Kristus dikatakan oleh Tuhan Yesus Kuk yang aku pasang itu tidak berat Kuk yang dipasang oleh Yesus itu ringan Menurut kita itu berat Tapi menurut Kristus itu ringan Karena Tuhan Yesus tahu kesanggupan kita sampai di mana Menanggung beban atau kuk itu saudara Karena kita adalah pengikut Kristus Kita adalah prajurit Kristus Seorang prajurit punya sikap mental yang kuat Caranya dengan tidak memusingkan dirinya Untuk hal-hal yang sepele atau yang tidak penting Dan sikap mental itulah yang diinginkan oleh firman Tuhan kepada kita Berjuang Tidak memusingkan diri dengan soal-soal penghidupannya Karena dia lebih taat kepada perintah Jadi kalau boleh dikatakan istilahnya saudara Seorang prajurit itu mati hidupnya adalah di bawah komando Di bawah perintah Bukan di dalam fasilitas yang dia terima Kalau dia seorang prajurit yang sejati Dia tahu komando dari pimpinannya itulah perintah yang harus dia dengarkan Maka dikatakan jelas disitu Dia tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya Pertanyaannya saudara Kalau kita lihat dari Timotius pada waktu itu Apakah Timotius tidak perlu memikirkan berapa budgetnya sebulan Berapa dia harus perlukan uang untuk pelayanan Pasti itu juga menjadi pikirannya Perhitungannya Tapi saudara mentalitas yang harus kita bangun Sebagai seorang prajurit Kristus Jangan pemberitaan Injil itu menjadi terhalang Hanya karena kita tidak punya budget Atau tidak punya uang Kita dapat menjadi saksi Kristus Dimanapun tanpa harus kita memusingkan materi Karena kalau kita yakin kebenaran firman Tuhan Di dalam Matius pasal 6 itu saudara Bah itu luar biasa Burung-burung saja diperihara oleh Bapak di surga Bunga baku diberikan keindahan Apalagi kita sebagai pengikut Kristus Meskipun menderita Sebagai seorang prajurit yang baik Saya siap Nah itu hebatnya saudara Kita jadi pengikut Kristus Tidak stuck Tidak hanya berdiam diri Tapi sedia untuk masuk ke area Di luar zona nyaman kita Memang tidak bisa didefinisikan Menderita itu harus begini Tidak Masing-masing kita akan mengalami bersama dengan Tuhan Penderitaan yang bagaimana kita alami Tapi sikap mental yang harus kita bangun adalah Saya adalah prajurit Kristus Saya hanya mau taat kepada Kristus Bukan kepada manusia Bukan juga kepada pendeta Karena kita punya firman Tuhan yang sama Di dalam Alkitab Kita taati bersama Apa yang dikatakan oleh Kristus bagi kita Itu dikatakan tidak memusingkan dirinya Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya Dan kita belajar dari sikap mental seorang prajurit Dia tidak pernah mengatakan tidak kepada pimpinannya Meskipun dia akan berpikir bagaimana caranya saya nanti Tapi selalu yang dia jawab Ya siap laksanakan Dan ketika kalimat itu diucapkan Akan terjadilah bagaimana kemudian jawaban-jawaban terhadap Apa yang harus dilaksanakan itu Mulai dari ketaatannya Yang kedua saudara Di dalam Alkitab yang kelima Dikatakan seorang olahragawan Hanya dapat memperoleh makota sebagai juara Apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga Mentalitas yang kedua Yang dihajarkan oleh firman Tuhan ini Kita meskipun kita adalah orang yang merdeka di dalam Kristus Menerima kasih karunia, anugerah Allah Kita tetap harus ikuti aturan di dalam bertanding Semua ada aturannya Meskipun bukan aturan itu yang menguasai kita Ketaatan kita kepada Kristus Itulah yang membuat kita taat kepada aturan-aturan Karena itu dikatakan di sini Dia harus mengikuti aturan-aturan dalam bertanding Kita ada di dalam area peperangan rohani Sadar atau tidak, siap atau tidak Mau menderita atau tidak Sekarang Semasa hidup kita ini Kita ada di area peperangan rohani Maka mari kita lengkapi seluruh Keberadaan hidup kita ini Dengan spiritualitas yang Tuhan berikan kepada kita Roh kurusnya sudah dicurahkan kepada kita Ketika kita masuk di dalam peperangan rohani Ikuti aturan-aturan Kalau kita melayani misalnya Saudara-saudara yang masih SMA sudah ikut melayani Meskipun Tuhan memberikan kepada kita kalenta atau karunia Dalam Tuhan kita juga perlu belajar dari seorang senior kita Paling tidak bertanya Sesudah ini kita lakukan pelayanan apa Bukan untuk mengkultuskan seorang senior Tidak, tapi itulah cara kita belajar di dalam pelayanan Seperti juga yang terjadi dalam kehidupan Pelayanan pada Rasul Paulus dan Timotius Timotius belajar dari Rasul Paulus Kemudian ada juga murid yang lain Muridnya Rasul Paulus itulah Titus Titus juga demikian Dia belajar dari Rasul Paulus Jadi ada prosesnya Seringkali kita menjadi tidak sedia menderita Karena kita mau lompati proses itu Memang tidak enak menderita Atau kita ini sudah menjadi pengikut Kristus Kok masih susah juga Itu memang tidak enak Tapi mari kita ikut prosesnya Karena kalau kita ikuti prosesnya Tuhan Pembentukan Tuhan Itu membuat kita menjadi Makin hari makin kuat Makin mengandalkan Tuhan Kalau dikatakan secara sederhana Ya toh kita akan tinggalkan juga dunia ini Tapi dalam proses itu Apa dampak kesaksian dan pengalaman iman kita Yang kita tinggalkan Itu yang penting Maka jangan takut menderita Tidak usah kita takut menderita Karena Kristus Yang ketiga Di sini dikatakan Seorang petani yang bekerja keras Haruslah yang pertama menikmati hasilnya Nah sikap mental yang ketiga Dicontohkan seperti seorang petani Petani itu bekerja keras Dia Kalau kita lihat misalnya petani Padi Dia bekerja sangat keras Dulu belum ada mesin Semua dikerjakan dengan tangan Kalaupun ada Ternak kerbau Dipakai untuk Menggali tanah Tapi Kalau kita lihat dalam proses menanam padi Seorang petani itu kerja keras Dia menyemai Lalu kemudian Dia Mencangkul tanah Dibolak-balik tanah itu Masukkan air lagi Supaya tanahnya dijadikan gembur Dibolak-balik lagi Kemudian Sesudah semayan itu Kemudian Sudah cukup umurnya Baru kemudian disebarkan Di sawah Ketika Terus ditanam Padinya Kemudian padi itu Dipelihara lagi Diberikan pupuk Kalau ada rumput Rumput-rumputnya dicabut Terus begitu Sudara Padahal Kalau dihitung harganya per kilo Padi itu Sudara Dibandingkan dengan keringat Yang dikeluarkan oleh Seorang petani Itu enggak ada artinya Kalau mau hitung-hitungan itu Secara nominal Tapi Benar apa yang dikatakan oleh Geraman Tuhan Justru seorang petani Yang bekerja keras Itulah yang menikmati Hasil Usahanya Ketika Panen Dia juga harus bekerja keras Dia Menyabit Kemudian Dia kumpulkan Semua hasil Sabitan itu Sesudah itu Dibanting Dilepaskan Bulir-bulir Padinya Tidak berhenti sampai di situ Sudara Dijemur lagi Dikeringkan Sampai kering betul Baru kemudian dimasukkan Kedalam lumbung Disimpan Jadi prosesnya Begitu panjang Sudara Tapi Kita lihat seorang petani Dalam keadaan seperti itu Dia bersuka cita Karena dia menikmati hasil Dan kalau kita lihat secara Kesehatan Sudara Boleh dibandingkan Dengan orang di kota Berapa banyak petani Yang kena serangan jantung Dibandingkan dengan orang di kota Yang Tidak bekerja berat Seperti petani itu Atau yang kena kolesterol Ternyata petani sehat Padahal kerjanya berat Sudara Kerja berat Sudara Saya pernah Punya pengalaman Sudara Ikuti Masa panen raya Di satu Daerah Di kampung saya Itu Ada namanya Mengangkat padi Dari Sawah Sesudah Dikumpulkan hasilnya Dan akan dibawa ke Kampung Karena kan Ladangnya jauh Sawahnya jauh Saya hanya bisa Mengangkat Satu Kaleng Satu setengah kaleng Saja ukurannya Dengan jarak perjalanan Sekitar Tiga kilometer Sampai ke lumbung Sampai ke rumah Tapi ada anak-anak Seusia saya Waktu itu Yang sudah biasa Mereka Di ladang Di sawah Mekerja berat Berat seperti itu Sudara Dia bisa mengangkat 5-6 kaleng Sekali dipundak Itu ke atas Bahunya itu Dengan karung Dia bisa Angkut 5-6 kaleng Sekali jalan Karena apa Sudah terlatih Saya lihat Saya sendiri Ketika mengangkat Satu kaleng itu Dalam perjalanan Karena becek Dan berair Perjalanan itu Lewati Lembah-lembah Terjatuh-jatuh Ini Anak-anak Selesa saya Waktu itu Yang biasa Mereka Bekerja di sawah 5-6 kaleng Enggak jatuh Jadi Sudara Itu membuat Kita dapat melihat Bahwa Proses Dan pembentukan Karakter itu Bukan seperti Membalikan tangan Kalau Sudara Percaya kepada Tuhan Yesus Ikuti aturan Jalani prosesnya Tetapi Juga Kita harus Bekerja keras Berusaha keras Dari masa remaja Sudara Kalau Sudara Sudah dipanggil Tuhan Yesus Sekarang Untuk menjadi Pengikut Kristus Kerja keras Banyak Kesempatan Pada masa kini Yang Sudara Bisa Expose Bisa Gunakan Bisa dengan Sosial Media Bisa juga Menggunakan Dengan Teknologi Jadi Masuk ke dalam Pekerjaan-pekerjaan Yang Menghasilkan Dan Membuat Sudara Mendapatkan Income Ketika kita Nikmati proses itu Maka Tuhan akan Makin memberikan Kita Peneguhan Kita Menjadi Orang-orang Kristen Pengikut Kristus Yang Tidak lagi Takut Menderita Sudara Sudara dikasih Tuhan Pesan ini Menjadi jelas Apa yang Dikatakan oleh Rasul Paulus Dalam Ayat yang ke-7 Pikirkanlah Apa yang Aku Katakan Karena Tuhan Akan Memberimu Pengertian Kalau Tadi Tiga Sikap Mental Ini Terbentuk Dalam Kehidupan Kita Sebagai Pengikut Kristus Maka Roh Kudus Akan Memberikan Kepada Sudara Hikmat Dan Pengertian Yang Lebih Kalau Sudara Sungguh Dapat Melihat Betapa Menjadi Pengikut Kristus Itu Memang Tidak Mudah Tapi Kita Ada Di Dalam Kasih Karumi Allah Maka Mari Kita Pikirkan Ini Karena Dalam Kebenaran Inilah Roh Itu Akan Dicurahkan Kepada Kita Terus Menambahkan Kita Hikmat Jalani Prosesnya Bersama Dengan Tuhan Kita Harus Mengandalkan Tuhan Senantiasa Karena Di dalam Kristus Kita Akan Menikmati Kasih Karunia Yang Berkelimpahan Itu Di luar Kristus Tidak Ada Kasih Karunia Luar Biasa Firman Tuhan Ini Meneguhkan Kita Dan Biarlah Tuhan Menolong Kita Untuk Menjadi Pelaku Firman Tuhan Saya Serahkan Kepada Host Untuk Kita Berdiskusi Silahkan Masih ada Sekitar 20 menit Ya Pak Silahkan Silahkan Jika ada Yang mau Bertanya Rumaya Mungkin Anak-anak Pastori Ini Temanya Menakutkan Karena Menderita Yesus Masih ada Waktu Silahkan Berdiskusi Ya Memang Mengikut Yesus Itu Lebih Susah Daripada Kita Hidup Di luar Kristus Katakan Kita Sebagai Islam Jadi Orang Islam Gampang Mending Sholat Sholat Bajak Quran Ngaji Udah Cukup Kuasa Udah Tapi Kalau ikut Yesus Aduh Susah Banget Ternyata Karena Musuh Kita Selain Orang-orang Yang Membenci Kita Ternyata Musuh Kita Kita Sendiri Kedagingan Kita Kedagingan Kita Tapi Yang Luar Biasa Bahwa Tuhan Kasih Kita Roh Penolong Nah Disitu Perbedaannya Roh Penolong Yang Memampukan Kita Untuk Bisa Sanggup Menghadapi Segala Kesulitan Itu Makanya Saya Suka Gini Bahwa Tuhan Yesus Itu Tuhan Yang Hidup Karena Kita Menderita Tapi Kita Bisa Bersuka Cita Kalau Secara Fisik Kadang Secara Jasmani Seolah Kita Menderita Tapi Kita Bisa Bersuka Cita Kita Bisa Damai Disitulah Yang Luar Biasanya Dalam Mengikut Yesus Karena Itu Saya Selalu Katakan Yesus Itu Adalah Tuhan Yang Hidup Kalau Orang Yang Dari Islam Pasti Tahu Apa Bedanya Tuhan Yang Hidup Dan Tuhan Yang Tidak Hidup Kita Benar-benar Bisa Membedakan Sangat Bisa Membedakan Itu Panggilan Untuk Menderita Jadi Harus Siap Di Persekusi Tapi Harus Menyayangi Orang Yang Mempersekusi Kita Harus Mendoakan Hukum Kasih Hukum Kasih Inilah Yang Dulu Pertama Kali Bikin Kepala Saya Puyang Yang Bingung Karena Waktu Itu Pertama Kali Saya Mendengar Saya Belum Percaya Saat Itu Dikatakan Bahwa Kasih Musuh Berbuat Baik Kepada Mereka Yang Berbuat Jahat Kepadamu Dan Doakanlah Berdoakan Untuk Mereka Mengenai Kamu Kasih Kepala Saya Jadi Wow Itu Ajaran Sebuah Ajaran Yang Mulia Yang Agung Yang Kita Tidak Dapatkan Di Luar Sana Kamu Disakiti Sakiti Lagilah Tapi Yesus Mengajarkan Kasih Musuh Jadi Bukan Hanya Tidak Membalas Tapi Justru Memberikan Yang Terbaik Untuk Musuh Kita Betul Bahkan Mendoakan Mendoakan Ya Betul Makanya Kita Katakan Ajaran Yesus Ajaran Yang Mulia Agung Tidak Tidak Ada Kita Di Sekolah Itu Diajarkan Anak Kita Disuruh Membenci Orang Yang Beda Iman Tidak Ada Pendeta Di Gereja Juga Tidak Pernah Mengajarkan Tentang Musuhilah Orang Yang Menci Kamu Tidak Ada Jadi Jelas Begini Kalau Kita Lihat Dari Pribadi Yesus Kristus Yesus Itu Sesuai Perkataan Dan Perbuatannya Tidak Ada Bedanya Dia Tidak Membuat Kamuflase Atau Kemunapikan Dalam Pengajaran Yesus Itu Pure Apa Adanya Dia Kebenaran Itu Adalah Kebenaran Jadi Tersampaikan Tapi Dia Lakukan Termasuk Dalam Hal Misalnya Berdoa Yesus Mengajarkan Tentang Doa Bapak Kami Yesus Berdoa Bukan Hanya Mengajarkan Saja Dia Berdoa Yesus Mengajarkan Mengasihi Dia Juga Melakukannya Sampai Dia Mati Mengasihi Kita Jadi Semua Yang Dikatakan Yesus Ajarannya Itu Bukan Hanya Sekedar Teori Yang Memenuhi Pikiran Kita Saja Otak Kita Tapi Itu Adalah Tindakan Perbuatan Yang Dinyatakan Oleh Yesus Sendiri Jadi Luar Biasa Yesus Kita Itu Tuhan Yesus Betul Bahkan Sebetulnya Yang The True Rahman 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 Rahim Itu Rahman Dan Rahim Itu Yesus The True Rahmatan Del Alamin Itu Adalah Yesus Saya Suka Nulis Gitu Pak Di FB Saya Yesus Is The True Rahmatan Del Alamin Dalam Dan Isi Dan Bungkus Sama Yesus Itu Kalau Pihak Lain Hanya Klaim Dirinya Rahmatan Del Alamin Rahman Dan Rahim Tetapi Tidak Terbukti Justru Sebaliknya Tapi Yesus Yesus Rahmatan Del Alamin Ya Amin Dari Anak-anak Muda Ini Ada Anak-anak Pastori Ada Yang Boleh Menanggapi Boleh Bertanya Silahkan Silahkan Ada Artikan Ada Siapa Lagi Fernandez Atau Ibu Gembalanya Munggu Munggu Salam Pak Salam 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 Ibu Ya Pak Saya mau Nanya Degas Siapa Ini Semua Orang Kristen Ya Ini Sekar Ruth Oh Ya Silahkan Kan Semua orang Kristen Kan Apalagi Yang Lahir Yang Dari lahir Itu Udah Kristen Sebagian Dari mereka Tidak Diajarin Untuk Menyebarkan Injil Untuk Menyebarkan Keselamatan Nah Di situ Gimana ya Jadi Pertanyaannya adalah Semua orang Kristen Diwajibkan Untuk Menyebarkan Injil Keselamatan Atau Tidak Ya Jelas Kan itu Ajaran Yesus Beritakanlah Injil Pergilah Beritakanlah Sampai Ke ujung-ujung Bumi Itu Perintah Yesus Jadi Kalau Dia adalah Kristen Meskipun Dia dari lahir Kalau dia tidak Melakukan itu Ya Bisa dikatakan Ya itu Hanya agamanya Saja Dia tidak Menikmati Ajaran Yesus Dalam Pribadi Kristusnya Karena Ada beda Antara agama Dengan Mengenal Pribadi Jauh Berbeda Kalau kita Mengenal Pribadi Kita bisa Membangun Komunikasi Intimasi Lalu Kemudian Mengenal Apa yang Dikehendakinya Tapi Kalau Hanya Pengetahuan Dia Tidak Menikmati Hubungan Yang Akrab Yang Intim Dengan Tuhan Dan Kalau Orang Kristen Dari Lahir Dia Tidak Mengalami Pribadi Kristus Sangat Disayangkan Rugi Jadi Orang Kristen Kalau Dia Tidak Mengalami Itu Itu Adalah Tugas Semua Orang Percaya Semua Pengikut Kristus Tugasnya Harus Memberitakan Injil Menjadi Saksi Kristus Tidak Bisa Ditolak Atau Tidak Bisa Dihindari Ya Jadi Ini Bukan Soal Hukum Wajib Atau Tidak Wajib Di Ayat Sat Itu Kita Menikmatikasi Memperjuangkannya Memperjuangkan Bukan Supaya Selamat Tidak Karena Kita Sudah Diselamatkan Oleh Kristus Maka Keselamatan Yang Sudah Diberikan Kepada Kita Itu Kita Harus Pertahankan Kita Perjuangkan Menjadi Kesaksian Bagi Orang-orang Yang Belum Mengenal Kristus Itu Yang Dimaksudkan Jadi Kalau Dia Kristen Dari Lahir Itu Biasanya Ada Prosesnya Dia Di Baptis Lalu Kemudian Ada Sidi Ada Katekisasi Ada Sidi Nah Dalam Masa Katekisasi Itu Kalau Dia Komitmen Dan Pengenalannya Kepada Pribadi Kristus Belum Utuh Atau Belum Bulat Disitu Dia Akan Mengalami Proses Dan Pasti Tuhan Akan Membawa Masing-masing Dengan Caranya Untuk Mengenal Pribadi Kristus Sendiri Demikian Terima kasih Tadi Pertanyaannya Adalah Sediakah Kita Ikut Menderita Bagi Kristus Itu Bukan Hanya Untuk Saudara Untuk Saya Juga Pertanyaan Untuk Saya Untuk Semua Orang Yang Percaya Yesus Semua Yang Percaya Yesus Sedih Enggak Dan Kalau Kita Nikmati Sebenarnya Proses Tadi Bahwa Penderitaan Itu Bukan Akhir Sebanyak Apapun Penderitaan Yang Kita Alami Termasuk Sakit Penyakit Itu Bukan Akhir Dari Perjalanan Hidup Iman Kita Karena Akhir Perjalanan Hidup Kita Adalah Bersama Dengan Kristus Jadi Justru Apa yang Dilakukan Oleh Dunia Ini Tidak Membuat Kita Takut Lagi Tapi Justru Membuat Kita Semakin Percaya Bahwa Kita Di Dalam Kasih Karunia Itu Di Dalam Kasih Karunia Allah Kita Tidak Ditinggalkan Dia Selalu Bersama Sama Dengan Kita Justru Makin Indah Kita Menikmatinya Ada lagi yang mau menambahkan Kemarin Sudara-sudara Waktu Upacara itu 17-an Agustus Atau Tahun-tahun Sebelumnya Kita Lihat Itu Ada Pasukan 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 Coba Sudara Perhatikan Bagaimana Mereka Buat Komando Komando Rihatnya Komando Komando Karena Apa Sudara Mental Para jurid Itu Harus Di Bangun Seperti Itu Supaya Dia Kuat Kuat Dan Taat Kepada Perintah Kita Juga Kepada Kristus Harus Begitu Dengan Mengalami Proses Itu Kita Sedang Dibentuk Oleh Tuhan Seperti Tanah Lihat Di Kita Makin Kuat Jadi Minta Maaf Sudara Dikasih Tuhan Kalau Kita Sungguh Sungguh Adalah Pengikut Kristus Sudara Yang Masih Muda Pesannya Dari Kebenaran Firman Tuhan Ini Jangan Jadi Orang Kristen Cemen Jangan Jadi Orang Kristen Cemen Jangan Cemen Kalau Sudara Adalah Seorang Pengikut Kristus Tunjukkan Sikap Mental Sebagai Prajurit Sikap Mental Kita Sebagai Seorang Olahragawan Yang Bekerja Keras Berlatih Dengan Keras Dan Juga Berusaha Dengan Keras Berusaha Yang Benar Itu Sikap Mental Yang Kita Harus Bang Monggo Masih Masih Ada Lagi Silahkan Atau Ada Yang Mau Menambahkan Ya Agus Kalau Nggak Ada Ditutup Aja Gus Sebelum Itu Kan Sebelum Anda Tuhan Menjelma Menjadi Manusia Dalam Diri Tuhan Yesus Hukum Taurat Itu Kan Berat Apalagi Ganti Mata Gigi Bagaimana Keadaan Di sana Dan Tuhan Yesus Kan Seringkali Menyindir Orang Yahudi Dan Itu Yang Buat Mereka Nggak Suka Orang Farisi Maksudnya Ada Taurat Disitulah Keterbatasan Dari Mereka Yang Orang-orang Yahudi Kita katakan Orang Yahudi Karena Itu yang Dipakai Juga Oleh Alkitab Istilahnya Adat-istiadat Itu Menjadi Lebih Kuat Bagi Mereka Termasuk Soal Hal Makanan Makanan Haram Tidak Haram Lalu Hukuman Kesalahan Ini Dihukum Dengan Ini Sementara Di dalam Yesus Kristus Kita Yang Ada Dalam Kasih Karunia Kita Ada Dalam Pengampunan Dan Di dalam Pengampunan Itulah Justru Kita Dapat Mengampuni Kalau Kita Belum Pernah Mengalami Diampuni Oleh Kristus Sangat Tidak Mungkin Atau Menjadi Berat Kita Dapat Mengampuni Orang Lain Tapi Kalau Saudara Kita Pernah Mengalami Diampuni Oleh Kristus Dosa Dosa Kita Mau Seberat Apapun Kesalahan Orang Lain Kepada Kita Kita Tahu Yesus Sudah Menebus Saya Mas Mas Tidak 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 Mengampuni Orang Lain Jadi Memang Ada Hal Yang Berbeda Di Situ Mas Cara Melihat Aturan Aturan Itu Tadi Bukan Hanya Sekedar Wajib Tidak Wajib Tapi Harus Sebenarnya Aturan Itu Harus Ada Di Dalam Kasih Karunia Kasih Karunia Yang Kita Nikmati Seperti Sekarang Ini Apakah Orang Orang Parisi Apakah Mereka Menjadikan Ritual Itu Sebagai Hukum Itu Yang Nggak Disukai Itu Jelas Memang Seperti Itu Kalau Kita Baca Di Markus Pasal 7 Kan Yesus Dengan Jelas Itu Menegur Mereka Bahkan Dikatakan Ada Kutipan Dari Yesaya Itu Kitab Yesaya Dikatakan Bangsa Ini Umat Ini Beribadah Kepadaku Tapi Hatinya Tidak Kepadaku Itu Jelas Sangat Keras Itu Teguran Berarti Hanya Agamanya Hanya Tradisinya Saja Yang Diikuti Bukan Pengenalannya Kepada Pribadi Tuhan Itu Kalau Kita Di Alkitab Sudah Jelas Pribadi Tuhan Siapa Dan Mengapa Kita Percaya Dia Sudah Sudah Ada Di Alkitab Dengan Jelas Tidak Perlu Kita Perdebatkan Lagi Tinggal Kita Sekarang Ikuti Saja Ikuti Waktunya Mungkin Sudah Habis Oke Bisa Terimulan Tantangan Cara Tuhan Membentuk Kami Sebagai Pengikut Kristus Tegukanlah Iman Kami Terus Tuhan Dengan Roh Yang Kudus Hadir Dalam Kehidupan Kami Kami Yakin Kami Kuat Bersama Dengan Engkau Berkati Sudara Sudara Hamba Dan Semua Kebenaran Firman Tuhan Itu Biarlah Meneguhkan Iman Kami Di Dalam Nama Tuhan Kami Yesus Kristus Tuhan Dan Juru Selamat Kami Yang Hidup Kami Berdoa Dan Mengucap Syukur Amin Amin Ya Terima kasih Terima kasih